Nah, Pak Emil! Pak Emil! Pak Emil guys Nah, Pak Emil Menjauh langsung proyek Halo Ibu Halo Ibu, apa kabar Ibu? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini banyak Rf Cibatu Ini ada Kang Sanca Amat Nah, ini Rail Plain Cibatu Ini saya juga baru kenal sekarang Sekarang ada di PJL 235 Stasiun Cibatu Tepat di atas saya ini adalah percabangan Menuju arah Garut Dan hari ini saya bukan mau update mengenai reaktifasi jalur Rt Api Cibatu Garut Tetapi saya ingin melihat Katanya di Stasiun Cibatu nanti akan kedatangan kereta piwisata KLB Penjabat Nah, di sana ada Kementerian Keuangan Ini Gubernura ya? Ada-ada Ada Standby Dan perhubungan PJL berbunyi ini kereta Nah, di sana saya juga belum tahu nih Orang-orang yang ada di dalam kereta penting itu siapa Tapi katanya Itu akan memantau progres reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Nah, yang saya pertanyakan Apakah Para pejabat yang ada di sana Kalau saya tidak salah ada Kementerian PUPR juga Tapi belum tahu Belum tahu Keretanya dan belum datang ke Stasiun Cibatu Keretanya dari Bandung Katanya mau memantau progres reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Yang jadi pertanyaan apakah Mereka akan Hanya akan memantau dari stasiun saja Melalui panel seperti Pemantauan Bapak Presiden Jokowi ketika itu Ataukah Mereka akan langsung Terjun datang Ketempat ini Ketempat Reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Nanti kita lihat saja Kita akan ke sana Ke Stasiun Cibatu Melihat KLB KLB khusus Dari Bandung Kesini Transformasinya pun saya lupa lagi Yang penting itu KLB bagus KLB istimewa Kereta api khusus Yang diduduki Yang dinaiki oleh para pejabat Untuk datang ke Garut ini Oke Kita akan ke sana Digitu terus Penelusuran hari ini Melihat kereta api Yang membawa pejabat dari sana Nah ini adalah Kondisi Stasiun Cibatu Hari ini Padat sekali Memang pantas Stasiun ini harus diperbesar Ukuran parkirannya ya Karena memang stasiun ini Tidak layak mempunyai parkiran sebesar ini Makanya Dibangun lagi ke sana Itu pun sudah penuh Ini Sama halnya Seperti kedatangan Bapak Presiden Ketika itu ke Cibatu Ramainya seperti ini Dipenuhi dengan mobil Bus dan lain sebagainya Saya penasaran apakah Rombongan pejabat itu Akan Menelusuri jalur kereta api Karena di jadwalnya Beliau Akan Meninjau Progres reaktifasi Jalur kereta api Cibatu Garut Saya juga tidak tahu Ada siapa saja Di dalam kereta api ini Tapi di sini Banyak pengawalan ketat Dari kepolisian Karena memang banyak pejabat penting Yang datang sini Stasiun Cibatu Ini stasiun Cibatu hari ini Ramai dengan para awak media Katika terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton